bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sahabat-sahabat GSN manapun anda sedang berbahagia mudah-mudahan hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dimudahkan dalam segala urusannya di akhir pekan ini mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari balap musibah dan marah bahaya amin baik disini ada dua pis pisau jagal atau pisau sembelian pesanan dari yang salah satunya ini pesanan dari Mbak Mif Tahul Janah atau Mbak Mita atau Mbak Mas Yogi yang ada di sanan Turin Kabupaten Malang model seperti ini sarung kulitnya di batik ukir naga ya ini model selopoan ada jantolan untuk ikat pinggang kalau selopoan itu memang sebaiknya dipakein diikat pinggang atau kalau sarung kulit maksud saya kalau sarung kulit sebaiknya memang diikat pinggang entah itu betawian atau sabuk ikat pinggang biasa kalau dimasukkan di sepatu boot karena belum memiliki sabuk ikat pinggang betawian atau karena lupa seperti saya tadi malam itu kurang enak sebenarnya kalau ditaruh di sepatu boot meskipun terlihat simpel seperti santai tidak membawa pisau tapi sejatinah ada disini tapi aslinya kalau kalau kita belum belum aerodinamis belum luwes sebagai eksekutor itu malah riwoh keripet gitu tapi kalau sudah terbiasa ya santai misalkan dari setelah sapi siap dieksekusi tinggal diambil seret ditarik terus dimasukkan tapi kan riwoh kan nah disini harusnya disebelah sini biar tidak tikuh gitu loh maksud saya tapi kalau diikat pinggang enak luwes seret menyembelih taruh dimasukkan lagi seret mencabutnya juga demikian seret langsung takut begini siap dieksekusi bentuk bilahnya seperti ini di dentang peksi dalam pinnya dua pakai dural untuk stoppernya dan handlenya dari kayu aren materialnya dari baja perdelman cap mata tempa manual sepuh air untuk tanpa ricasso yang ini untuk panjang bilahnya 27,2 27 cm untuk lebar 3 cm ya 3 cm lurus enak ini kalau 3 cm minimal tapi dia lempeng nah itu enak dijadikan kacauan ada pun stoppernya perlu diperhatikan ketika stoppernya itu terlalu panjang begini ini seperti ini terlalu panjang jadi megannya begini digenggam digenggam sehingganya tertutup jadi kalau misalkan mau pakai gaya dorik tidak akan nyangkut karena gaya dorik itu kebanyakan meskipun stoppernya dari kayu ataupun dari dural seperti ini ini kebanyakan buat pemula nyangkut tarik seret seret pas gini nyangkut saat turun terus kan ngebuka sobek nah saat ditarik itu nyangkut itu yang di RPH tapi bukan kasus yang di idul kurban yang saya bicarakan selanjutnya kita tes di tisu perdelman 27 cm hidentang di tisu Masya Allah perdelman sangat sangat memuaskan tidak pernah mengecewakan mau dipakai pisau mau dipakai golok ketajamannya luar biasa apalagi yang sudah karuhun seperti ini yang sudah jadul banget gitu ya di kertas HVS perhatikan megannya cuma gini megang lebay Masya Allah buruk gurih renyah tapi tetap ada sensasinya gurih garing gitu ya berbeda dengan wilis meskipun meskipun sudah tidak bisa teridentifikasi kalau seperti ini kita bilang wilis bilang delman bilang baca apapun kalau sejenis baca bekas orang percaya kalau sejenis baca bekas tapi kalau sudah seperti saya bertahun tahun-tahun ada mulai 2017 dan setiap hari nge-review apalagi mulai 2020 hingga 2 tahun kemarin ini 2 tahun full itu saya nge-review sehari bisa 5 kali dan itu barang baru semua waktu naik-naiknya kemarin 2 tahun yang lalu itu sehari 5 kali nge-review seperti ini dengan material yang berbeda itu makanya saya paham intinya yang perlu saya sampaikan adalah material bajawili berdelman itu sangat-sangat terasa di sensasinya tadi itu ini selanjutnya yang kedua jadi ada dua ya satu pesanan satu jomblo nanti biar beliunya memilih sendiri ya mas Yogi yang ini pinnya satu modelnya sama di dentang buksi dalam ada dural handle kayu aren yang ini panjang pakai ricasso yang ini yang tadi tanpa ricasso material perdelman jam mata sama yang ini panjang 27 cm persis di pangkal 3,2 ketebalan 3,5 mili menipis sensasinya ini yang nggak bisa dibohongi kalau untuk perdelman maupun per jip wilis selanjutnya ketika belum bisa tajam belum bisa setajam silet merindil di tisu itu caranya di stropping dengan cara di stropping ataupun di sharpening yang fine cut atau di honing itu bisa untuk teknik mengasah teknik dasarnya mengasah dengan batu banyak di channel channel manapun di GSN juga ada kita mengasahnya pakai sharpening fine cut pakai kertas gosok juga sama tujuannya adalah untuk mempertajam itu saja teknik teknik bisa dicari ilmunya banyak sekarang ini di media sosial ini kertas masya Allah seperti ini cuma lurus kita lewatkan kita lewatkan ketajamannya masya Allah ini satu pesanan satu jomblo silahkan kalau yang berminat bisa tanyakan ke admin nomor WA ada di layar barangkali ada kurang dan lebihnya saya dalam menyampaikan mohon dimaafkan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya akhiran wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati